Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penyelenggaran debat Pilpres Perdana 2019, sudah ada reporter Dina Gurning dan juga jurukamera Al-Ghadri Muhammad di Hotel Bidakara. Nah kita nih yang di rumah aja atau yang di studio ini ikut deg-degan. Tapi gimana sih di sana persiapannya sejauh ini? Hari ini merupakan hari yang spesial buat warga Indonesia karena malam ini akan digelar debat perdana antara pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019 dengan topik hukum HAM korupsi dan terorisme. Nah untuk menjawab pertanyaan Taufik untuk persiapan pada pagi hari ini, memang pagi hari ini saya tiba sudah dilangsungkan atau sudah dilakukan sejumlah persiapan yang memang sudah dilakukan dari tadi malam. Seperti check lighting, audio, kemudian persiapan panggung, dekorasi. Dan di belakang saya nih terlihat kursi-kursi memang sudah dipersiapkan yang jumlahnya ada 500 menurut informasi yaitu 100 untuk undangan pasangan calon, masing-masing pasangan calon, dan 300 ini untuk undangan atau tamu undangan KPU. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, pada pagi hari ini itu pukul 9 nanti akan digelar-gelar dibersih yang akan melibatkan seluruh pihak, pas Pampres, TNI, Polri, dan juga KPU ini untuk menuju ke persiapan 100% alias seluruhnya siap untuk menghadapi debat pada malam hari ini. Dan selain itu juga ada persiapan pengamanan, persiapan pengamanan memang walaupun pagi ini belum terlihat ada pengamanan yang dilakukan secara ketat, tapi memang sudah dijanjikan akan ada setidaknya 1.500 personil gabungan antara TNI dan Polri yang akan berjaga di sekitar titik Hotel Bindakara ini dan akan dibagi menjadi tiga ring. Berikut informasi atau pernyataan dari Wakapolda Metro Jaya. Pasukan atau pengamanan gabungan yang akan diturunkan kurang lebih, karena ini masih dalam tahap rapat kurang lebih sekitar 1.500, sambil ini masih dinamis, kita akan lakukan cek lapangan pada pagi hari ini cek lapangan bagaimana masuknya, kemudian bagaimana nanti penempatan posisi di dalam, tamu-tamu undangan siapa saja, posisi letaknya bagaimana, kemudian bagaimana nanti supporter yang ikut ingin menyaksikan atau mendampingi tempatnya di mana. Hari ini akan ditentukan polanya. Kalau sudah yang saya lihat pada pagi hari ini, pukul 6, ini memang sudah 80-90 persen sudah dilakukan persiapannya. Saya excited sekali nih untuk menghadapi atau menyaksikan debat pada malam nanti, tapi pengen nonton, tapi nggak dapat undangan nih untuk nonton langsung di Hotel Bindakara, tenang aja, saya juga nggak dapat undangan, tapi tetap bisa menyaksikan langsung, karena debat ini akan disiarkan langsung dalam program Good Election di NET pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan akan dipandu oleh Mayfri Syari dan Tomi Rahadi. Jangan lupa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yuk kita jadikan kesempatan kali ini menjadi debat yang substantif, kesempatan untuk melihat isi dari program dan rencana pasangan calon, kedua pasangan calon Presiden Republik Indonesia ini ke depan bagaimana begitu. Ini yang suka mengujar kebencian, dipersilakan untuk mundur dulu. Jangan sampai debat ini menjadi bumerang dan malah melukai wajah demokrasi kita. Demikian Taufik.